Sekolah-sekolah penampung siswa pengungsi kelebihan kapasitas. Agar siswa tetap dapat belajar dengan baik, sejumlah sekolah ini akan membagi kelas pagi dan juga sore hari. Menampung siswa dari sekolah yang berada di kawasan rawan bahaya, seperti inilah situasi belajar mengajar sejumlah SD dan SMP di Kabupaten Kelungkung, Bali. Bukan saja harus berbagi kursi, meja, dan buku, banyaknya siswa juga membuat proses mengajar kurang maksimal. Mengatasinya, sekolah siapkan sejumlah langkah. Di antaranya, ke depan murid akan dibagi menjadi kelas sore dan pagi. Kalau masih memungkinkan, masih tetap pagi. Kalau memang sudah tidak memungkinkan, apalagi jumlah mobilir juga enggak kurang, kami di sini, kalau enggak memungkinkan, ya dibagi. Masalah bukan itu saja. Kurikulum yang berbeda dengan sejumlah sekolah asal juga sedikit mengendala. Tapi yang paling simpel ini, yang penting anak-anak kita dapat pendidikan sekarang itu. Jangan sampai mereka, gara-gara kita ada sistem, ada kesiapan kita, nanti mereka harus suara wiri. Beri dia masuk, ikut bergabung dengan teman-temannya. Selama Gunung Agung berstatus awas, siswa asal kawasan bahaya ditampung di sekolah-sekolah terdekat dengan lokasi mereka mengungsi. Hingga Rabu pagi di Kabupaten Kukum, Bali, jumlah pengungsi yang terdaftar di sejumlah sekolah penampung telah mencapai 3.200 siswa. Tim Liputan melaporkan untuk Inel.